Oke, welcome back to my channel Kali ini kita akan membahas hal yang cukup menyita perhatian warga Indonesia yaitu Fatwa Haram Game PUBG atau PUBG Jadi simak videonya sampai akhir Game Player Honor Battleground atau lebih sering kita sebut PUBG kini tengah menjadi sorotan terutama di Indonesia pasca terjadinya penembakan brutal oleh teroris di dua masjid selantia baru Game berbasis online ini disebut-sebut menjadi inspirasi pelaku terror dalam melancarkan aksinya Apakah benar? Game bisa menginspirasi seseorang untuk berbuat jahat? Oke, mari kita bahas semuanya Majelis Ulama Indonesia alas MUI Jawa Barat merespon informasi tersebut dengan mempertimbangkan fatwa haram untuk game PUBG ini Saat ini, MUI Jabar melakukan kajian mendalam untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa MUI mengeluarkan fatwa haram itu memang bermula dari aksi teror di selantia baru Menurutnya, pelaku teror melakukan aksinya karena terinspirasi dari game PUBG atau PUBG Mungkin karena senjata yang digunakan dan kamera face version Go Pro yang digunakan pelaku sama persis dengan yang ada di game PUBG Senjata yang ada dalam game PUBG memang real dan benar adanya di kehidupan nyata Tapi senjata yang digunakan pelaku berbeda tipe dengan senjata yang ada dalam game PUBG Tapi menurut saya pribadi senjata yang digunakan pelaku berbeda dengan tipe-tipe senjata yang ada dalam game PUBG Apa benar? Dari game, semua orang bakal terinspirasi untuk melakukan kekerasan Saya kira tidak Karena banyak orang di luar sana yang melakukan kekerasan bukan karena game Ini contoh kecil ya Bisa karena lingkungan acara televisi yang tidak mendidik Youtube dan lain-lain Tapi kenapa harus game yang jadi gamping hitamnya? Karena game ya game Game itu hanya sebatas hiburan Oke lah Di game ada adegan kekerasan Tapi itu cuma game Kita sebagai manusia dikasih akal Jadi bisalah membedakan mana yang baik mana yang buruk Percuma sekolah mahal-mahal kalau ujung-ujungnya goblok juga Saya sebagai pemain sangat keberatan jika PUBG diharamkan Ya kali kita pas peneraga gara-gara main game Di balik itu semua game juga banyak sisi positifnya Seperti kerja sama tim Membangun sikap Melatih strategi Bahkan sebagai mata pencarian sebagian orang Aktivitas gaming juga dapat mencegah mereka dari hal-hal negatif seperti narkoba Pergaulan bebas Dan lain-lain Apalagi ini bukan sekedar game biasa Tapi sudah jadi e-sport Dan e-sport di Indonesia lagi maju-majunya Jadi kalau aksi terorisme itu terjadi Itu adalah salah orangnya Yang diharamkan itu orangnya Bukan game atau agama tertentu Teroris ya teroris Teroris ya penjahat Teroris gak ada agama Gak ada agama di dunia ini yang mengajarkan hal buruk Semua agama pasti mengajarkan kebaikan Oke saya beri contoh lagi Jadi begini pemikiran kasarnya Anda punya HP Anda main game terus-terusan Berjam-jam sambil di chest Apa itu meledak Terus yang kalian salahin HPnya Kan gak logis Kan gak logis Yang disarankan Kembali teman-teman kalian Terima kasih telah menonton!